Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi dengan channel Selunggi Baiklah di kesempatan yang baik ini Kami kembali akan memberikan Update informasi terbaru Seputar P3K Guru Di tahun 2021 Tentunya disini ada informasi penting Terkait dengan pelaksanaan Untuk P3K di tahap 2 Maupun hasil dari Hasil final Atau pengumuman pasca sangga Untuk P3K tahap 1 Karena disini baru saja kita mendapatkan Informasi resmi langsung dari Kemendik Burstek Oleh karena itu seperti biasa Sebelum kita ke informasi selengkapnya Terkait dengan Informasi P3K tahap 1 Dan P3K tahap 2 Rekan-rekan sekalian Yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar siap kami Mengupdate Informasi-informasi terbaru Seputar P3K Rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Oke terima kasih teman-teman Baiklah berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Panselnas atau kemendingbud terkait dengan pengumuman pasca sangga Yang sudah dijadwalkan itu tanggal 20 Oktober Dan untuk pengumuman dan pemilihan formasi 24 Oktober Namun sampai saat ini Yaitu tanggal 23 Oktober tepatnya Untuk pengumuman pasca sangga itu Belum bisa kita lihat hasilnya Yang bisa kita cek di portal guru pppk.com.id Dan juga di portal SSCSN Tentunya di akun SSCSN teman-teman sekalian Atau pendaptar pelamar P3K tahap 1 Nah disini Kita baru saja mendapatkan informasi resmi dari Ibu Nunuk Suryani tepatnya Dimana beliau baru saja memposting Di Instagram resmi Ibu Nunuk Suryani terkait hal tersebut Terkait dengan jadwal terbaru Sepertinya ya Nah kita langsung saja lihat disini Postingan dari Ibu Nunuk Suryani Bapak Ibu Guru yang terhormat Pengumuman hasil sangga 1 Dan pengumuman dan pemilihan formasi 2 Atau tahap 2 ya Mengalami kemunduran Revisi jadwal akan segera disampaikan Di portal resmi Guru pppk.com.id Terima kasih Nah kemudian Bu Nunuk menjelaskan lagi Mohon perhatian Bapak Ibu Guru yang terhormat Seperti itu Jadi disini teman-teman Ini secara resmi Sudah disampaikan langsung Dari Pejabat Kemendikbud Tentunya ini dari Ibu Nunuk Suryani Selaku Sektijen GTK Kemendikbud Yang tentunya juga menjadi bagian Dari Panitia Nasional ya Atau Paselnas Untuk Peseleksi P3K Guru Di tahun 2021 ini Sudah menginformasikan secara Resmi atau secara langsung Di media sosial beliau Atau di tempatnya di Instagramnya Bahwasannya Untuk jadwal P3K Guru Di tahun 2021 ini Mengalami lagi Revisi teman-teman Jadi disini kita Menunggu kembali Terkait dengan Adanya nanti Kemungkinan Atau pastinya Surat edaran Atau Pengumuman Yang menjelaskan Terkait dengan Penyesuaian Jadwal Atau Revisi jadwal Untuk P3K Pelaksanaan Seleksi Guru ASN P3K Tahun 2021 Dan sesuai dengan jadwal Kalau kita lihat Untuk di tanggal 24 Itu tepatnya Besok ya teman-teman Hari Minggu Itu sudah Dilakukan Pengumuman Pengumuman Pemilihan Formasi Tahap 2 Namun Sampai detik ini Sesuai dengan Penjelasan dari Bu Nunuk Suryani Mengapa Hal tersebut Belum Juga Disampaikan Tentunya Ada Revisi jadwal Dan pastinya Juga ada Penyebabnya Dan silahkan Mencari info Juga Dari Helpdesk Yang juga Diinfokan Di Instagram Bu Nunuk Suryani Yang sudah kami Sampaikan juga Di video sebelumnya Mungkin bagi rekan-rekan Sekalian Yang ingin Menanyakan langsung Di bagian Helpdesk Layanan Helpdesk Kemendikbud Yaitu Seleksi P3 Kagur Tahun 2021 Di telegramnya Bisa digunakan Kemudian Call center Atau juga Dibantu Portal bantuan Di guru PPPK Kemendikbud.id Dimana Jam operasional itu Dari jam 7 pagi Sampai 23 Waktu Indonesia Barat Teman-teman Bisa kita Manfaatkan Layanan ini Dan setelah kami Tanya di Instagramnya Ternyata Teman-teman Mengapa adanya Penyusuan Kembali jadwal Atau revisi Itu Terkait dengan Pasca sanggah Atau hasil sanggah Dari rekan-rekan guru Honorer Yang di tahap 1 kemarin Itu masih Adanya Tahap verifikasi Teman-teman Jadi Terkait dengan Hasil sanggah Yang belasan ribu Yang melakukan Sanggahan Untuk P3K Tahap 1 Sebelumnya Sudah dilaksanakan Yang sudah diumumkan Juga Prasanggahnya Yaitu Pada tanggal 8 Oktober kemarin Ternyata Itu Masih dalam Tahap verifikasi Jadi kita tunggu Sama-sama menunggu Di portal Guru PPPK.kemendikbud.co.id Terkait dengan Penyesuaian Kembali Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Guru SNP3K Tahun 2021 Dan juga Silahkan juga Cek secara berkala Untuk di portal SSCISN Rekan-rekan sekalian Atau di akunnya Masing-masing Nah Jadi bagi rekan-rekan Yang sudah Dinyatakan lulus Prasanggah kemarin Ataupun Yang Melakukan sanggah Silahkan ditunggu Ya teman-teman Dan Kami Ingatkan Kepada rekan-rekan Sekalian Untuk kami sarankan Bagi rekan-rekan Yang mungkin Dinyatakan sudah lulus Silahkan Mempersiapkan Mungkin Legalisir Ijasa Ataupun Berkas-berkas Yang mungkin Seperti Ijasa KTP Dan lain sebagainya Silahkan Discan Namun Untuk Informasi Selengkapnya Berkas-berkas Yang lain Seperti SKCK Dan lain sebagainya Silahkan Teman-teman Menunggu saja Informasi resmi Dari Kemendikbud Ataupun Dari BKD Terkait dengan Pemberkasan Tersebut Karena Sampai saat ini Memang Masih adanya Revisi Jadwal Untuk Menuju Ketahapan Pemberkasan Begitu pula Untuk bagi rekan-rekan Guru swasta Lusan PPG Ataupun Yang nanti Dinyatakan Tidak lulus Di tahap 1 Untuk Menunggu kembali Terkait dengan Bagaimana Cara Pemilihan Formasi Dan juga Jadwal Pendaftaran Ulang Untuk Mengikuti Seleksi P3K Tahap 2 Tentunya Nanti Kami akan Memberikan Informasi-informasi Terbaru Ataupun Nanti Tutorial Untuk Memilih Bagaimana Cara Mendaptar Ulang Ataupun Memilih Formasi Di tahap 2 Nantinya Tentunya Kita selalu Menunggu Kebijakan Ataupun Pengumuman-pengumuman Resmi Dari Kemendikmud Maupun Dari Pasal Seman-teman Itulah Informasi Yang dapat Kami sampaikan Sekian Dari Usmanogi Tetap Sabar Menunggu Dari Hasil Sanggah Maupun Untuk Pemilihan Formasi Di tahap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax